Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku ida dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru oke temen-temen jadi di video hari ini aku mau share ke temen-temen nih jadi untuk pemula nih cocoknya tuh pilih reseller atau dropshipper sih jadi buat temen-temen yang baru mau jualan online kalian harus pahami dulu apa itu dropshipper dan apa itu reseller oke langsung aja nih aku bakalan kasih pengertiannya dulu secara garis besarnya ya biar kalian paham gitu apa pengertian reseller dan dropshipper intinya kalau reseller dia punya modal yang lumayan gitu karena dia akan stok barang di rumah jadi si reseller ini akan beli barang ke distributor atau supplier gitu untuk stok di tokonya sendiri gitu atau di rumahnya sendiri kemudian beda dengan dropshipper dropshipper itu gak pake modal dan dia hanya menawarkan atau kayak semacam mempromosikan barang-barang yang ada di distributor kemudian kalau misalkan ada yang order nih baru si dropshipper akan beli ke distributor itu ya temen-temen secara garis besarnya antara reseller dan dropshipper nah kemudian yang selanjutnya yang harus dipahami banget untung yang mana nih antara dropshipper dan reseller jelas secara modal aja yang punya gede itu kan reseller kalau dropshipper kan gak pake modal karena si reseller ini punya stok di rumah jadi dia tau stok apa aja yang dia punya size apa aja yang dia punya dan motif apa aja yang dia punya kalau misalkan dropshipper dia itu gak punya stok di rumah jadi kalau misalkan ada yang order baru dia order ke supplier atau distributor nah kekurangannya jadi kalau si dropshipper ini ada orderan tapi ternyata barangnya kosong di supplier jadi dia gak bakalan nerima order jadi ordernya itu gak dia orderkan gitu jadi keuntungannya berkurang dong dia karena dia kan gak punya stok di supplier nah beda lagi dengan si reseller karena reseller punya stok mengenai size dan motif dan lain-lain jadi dia bakalan terus kirim barang karena dia tau gitu stok yang dia punya dan kemudian motif yang dia punya kayak gitu temen-temen itu sih secara garis besar jadi jelas keuntungan yang memang lumayan itu pasti ada di reseller gitu selain itu karena harga reseller pasti lebih oke dibanding dropshipper karena kenapa? karena si reseller ini beli ke distributor pasti dengan jumlah yang banyak dan dengan kuantiti yang banyak juga gitu ya maksudnya jadi dia pasti dapet yang harga lebih oke dibanding dropshipper sedangkan dropshipper karena dia cuman belinya per piece atau belinya itu cuman dari orderan orang doang paling kan 2 piece atau misalkan 3 piece dan lain-lain gitu jadi pasti harga yang lebih oke itu harga si reseller punya kayak gitu nah aku bakalan ngasih contoh gimana sih caranya kita nge-dropshipper di marketplace gitu jadi marketplace-nya itu bebas kalian mau pilih Shopee, mau Tokped, atau misalkan mau Lazada dan lain-lain cuman aku bakalan ngasih tutorial ketika kita menjadi dropshipper di Shopee atau Tokped jadi buat temen-temen yang pengen tau gimana caranya nge-dropship langsung aja simak video berikut ini oke semuanya jadi aku bakalan ngasih tutorialnya caranya nge-dropship kayak gimana dengan menggunakan aplikasi Shopee nah disini aku udah masuk ke aplikasi Shopee nah di kolom ini kalau misalkan kalian mau ada cari sesuatu kalian bisa klik aja di kolom ini dan ini aku mau cari promina biskuit nah aku udah nemu harganya yang Rp14.500 kemudian aku bakalan check out dan kemudian kita akan menuju ke keranjang nah di keranjang ini aku bakalan pilih prominanya dan ini harganya Rp14.500an kemudian disana tuh ada info potongan hingga Rp5.000 dengan minimal belanja Rp0 perak setelah itu aku bakalan pakai pocher belanjanya karena kebetulan aku punya pocher gratis ongkir temen-temen nah setelah itu kita klik pochernya disini ada pocher minimal belanja Rp0 rupiah nah kemudian aku akan check out kemudian akan taruh alamat pengiriman setelah itu nah di bawah ini ada nominal opsi pengiriman ya itu aku tanpa ongkir jadi 0 perak nah kemudian di bawah ini tuh ada kirim sebagai dropshipper nah kalian tinggal geser aja titiknya atau tombolnya tuh ke arah kanan jadi nama pengiriman itu adalah dapar.id kemudian nomor telepon pengiriman itu nomor telepon kita jadi nanti kalau barang sampai di customer itu nama pengirimnya adalah nama kita sendiri kayak gitu temen-temen itu adalah tutorial caranya nge-dropship dengan menggunakan Shopee jadi tadi adalah video yang aku share ya untuk tutorial gimana caranya kita nge-dropship barang nah buat para dropshipper jangan khawatir ya kalau misalkan kalian takut misalkan jualan tapi takut barang yang gak ada gitu ya gak usah khawatir karena di Shopee atau misalkan di Tokped pasti ada beberapa barang yang mirip dengan yang dijual oleh satu toko tersebut gitu jadi buat temen-temen kalau misalkan ketika nge-drop sih barang A ternyata size-nya gak ada kalian bisa cari di toko B gitu karena rata-rata ada beberapa barang yang mirip-mirip dan size-nya juga mirip-mirip kayak gitu itu sih solusi kalau misalkan barang yang di-order oleh customer kalian gak ada di toko tersebut kayak gitu oke semuanya jadi tadi adalah video yang aku share mengenai cocok yang mana sih untuk pemula gitu kalau misalkan mau jualan online kalau menurut aku mending cocok nge-dropship dulu karena kan kita berlatih dulu untuk jualan online dan dengan caranya itu dengan nge-dropship tanpa modal jadi kan gak ada resiko yang ditanggung nanti kalau misalkan kita udah mahir banget baru kita bisa jadi reseller dengan mengeluarkan modal yang cukup banyak atau misalkan modal sesuai kantong atau budget kita semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, komen, share di video youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye